Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat Youtube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official Channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno Sobat Youtube, di video kali ini kita akan mereview tentang harga pasaran uang koin becan 5 rupiah tahun 1970 Tidak hanya manusia saja yang bisa kena fitnah, tetapi koin becan 5 rupiah ini juga telah di fitnah Katanya bisa laku hingga puluhan juta rupiah Benarkah kabar tersebut? Yuk simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini Atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu Dan getarkan tombol loncengnya agar Sobat Youtube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru Dan perlu saya sampaikan bahwa di video ini, saya hanya berbagi informasi tentang harga pasaran koin becan 5 rupiah tahun 1970 Mohon maaf, sebelumnya bahwa saya tidak sedang mencari atau akan membeli koin jenis ini dengan harga tinggi Karena terserang, stok saya sudah banyak Uang pecahan 5 rupiah tahun emisi 1970 ini adalah termasuk uang logam dengan nominal kecil yang beredar di masyarakat Indonesia Uang ini dicetak dan diperbitkan pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto Uang logam ini diproduksi oleh penumpet cetakan Uang Republik Indonesia atau disingkat Peruri Uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut Terbuat dari bahan aluminium berwarna putih silver atau perak Dan berbentuk bulat pipi Uang logam ini memiliki berat 3,03 gram diameter 28,5 mm dan keteparan 1,99 mm Pada bagian depan atau bagian oversell, di bagian tengah mata uang terdapat angka 5 berukuran besar Di bawahnya terdapat tek mendaftar bertuliskan rupiah Di bawah tek rupiah terdapat angka tahun emisi yaitu tahun 1970 Yang diapit hiasan 2 tintang Meskipun uang logam pecahan 5 rupiah ini didesain dan dicetak tahun 1970 Namun mulai diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1971 Dan ditari dari peredarannya pada tanggal 25 Juni 2002 Selain pecahan 5 rupiah, terdapat uang logam jenis lain yaitu Uang logam pecahan 1 rupiah dan 2 rupiah yang bertahun 1970 Kembali ke desain bagian depan uang logam pecahan 5 rupiah tahun 1970 Pada bagian luar terdapat tek melingkar bertuliskan Bank Indonesia Sedangkan pada bagian paling luar terdapat garis timbul yang melingkari seluruh bagian depan mata uang Di kalangan kolektor uang kuno Indonesia, uang logam ini dikenal dengan sebutan koin 5 rupiah burung Disebut demikian karena pada bagian belakang mata uang terdapat desain bergambar seekor burung Burung tersebut berekor panjang yang bertengger diranting dan menghadap ke kiri Ada yang tahu jenis burung apakah yang dijadikan model pada uang pecahan 5 rupiah ini? Ya, berdasarkan informasi dari berbagai sumber Disebutkan jika jenis burung pada desain uang logam ini adalah jenis burung burung hitam Atau lebih dikenal dengan sebutan burung seri gunting Kemudian di bagian bawah sebelah kiri terdapat tek Huruk dan angka yaitu RP5 dibaca 5 rupiah yang merupakan nilai nominal uang ini Sedangkan pada sisi paling luar terdapat garis timbul yang melingkari seluruh permukaan mata uang bagian belakang Kemudian pada bagian tepi atau sisi mata uang terlihat halus atau polos Tidak ada gerigi atau arsiran tegak lurus sebagai pengaman mata uang Apakah uang pecahan 5 rupiah ini termasuk uang kuno yang langka dan berlinya mahal? Uang pecahan 5 rupiah ini bisa dikatakan uang kuno juga bisa dikatakan belum terlalu kuno Dikatakan kuno karena sudah tidak diproduksi lagi Namun bisa juga dikatakan belum terlalu kuno Karena orang-orang yang pernah menggunakan mata uang ini masih banyak yang hidup Dan secara fungsi tidak ada bedanya dengan uang cash zaman sekarang Dan suatu uang kuno akan memiliki harga yang mahal jika uang kuno tersebut sangat langka Akan tetapi permintaan pasar sangat tinggi Uang kuno dikatakan langka jika dicetak dalam jumlah yang sedikit Atau keberadaannya jarang sekali ditemukan Namun menurut situs koin internasional Numista Koin ini dicetak oleh perumperori Karawang tahun 1970 Sebanyak 448 juta keping Jadi uang pecahan 5 rupiah tahun 1970 ini bukanlah uang yang langka Karena dicetak dalam jumlah ratusan juta keping Dan hingga saat ini masih banyak orang yang menyimpannya Tidak heran di pasaran uang kuno stoknya masih sangat berlimpah Namun meskipun uang pecahan 5 rupiah ini bukan termasuk uang yang langka Faktanya banyak penjual yang menawarkan koin ini di berbagai marketplace atau platform jual beli online dengan harga yang fantastis Lalu ada juga yang bertanya kepada saya siapakah yang akan membeli uang kuno jenis ini Meskipun uang lukam pecahan 5 rupiah ini sudah tidak berlaku lagi sebagai pembayaran yang sah Akan tetapi uang ini masih diburu orang Selain diburu untuk dijadikan barang koleksi oleh para kolektor uang kuno pemula Ternyata uang lukam ini juga diburu untuk dijadikan bahan mahar pernikahan Jika Anda tidak percaya kalau uang lukam ini bisa laku dijual Silahkan cek sendiri di toko jual beli online seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapa, dan lain-lain Lalu berapakah harga pasaran uang koin ini? Berikut ini adalah contoh harga pasaran koin pecahan 5 rupiah Baik di media sosial Facebook maupun di berbagai marketplace atau situs jual beli online Di media sosial Facebook di salah satu akun yang bernama Mulya Mul Pada tanggal 20 Mei tahun 2023 menjual koin jenis ini dengan harga 5.000 rupiah per keping Kemudian akun lain yang bernama Winda Siti Saima Pada tanggal 25 Februari tahun 2023 Di situ menjelaskan uang koin 5 rupiah tahun 1970 Harga tertinggi angkut Maaf tidak usah terimakan usia Jadi ini adalah contoh postingan yang ngawur Karena tidak jelas harganya Dan postingan seperti ini Tidak akan membuat respect para pembeli Yang ada nanti hanya dibully Kemudian akun lain yang bernama Iwan Setiawan pada tanggal 14 November tahun 2023 Menjual koin 5 rupiah tahun 1970 ini sebanyak 130 keping dengan harga 260.000 Artinya satu keping dijual 2.000 rupiah Dari media sosial Facebook kita beralih ke Shopee Dari Kabupaten Ponorogo koin ini dijual dengan harga 1.855 rupiah per keping dan terjual sebanyak 300 keping Kemudian masih dari Kabupaten Ponorogo koin ini dijual dengan harga 4.999 rupiah dan terjual sebanyak 5 keping Kemudian dari Kabupaten Jember koin ini dijual dengan harga 2.999 rupiah per keping dan terjual sebanyak 5 keping Kemudian dari Kota Medan koin ini dijual dengan harga 6.000 rupiah per keping dan terjual sebanyak 6 keping Dari Kabupaten Magelang koin ini dijual dengan harga 2.550 rupiah per keping dan terjual sebanyak 275 keping Kemudian dari Kota Depok koin ini dijual dengan harga 7.500 rupiah per keping dan terjual sebanyak 381 keping Dari Jakarta Pusat koin ini dijual dengan harga 15.000 rupiah per keping dan terjual sebanyak 27 keping Kemudian dari Kabupaten Ponorogo koin ini dijual dengan harga 15.000 rupiah per keping dan terjual sebanyak 136 keping Dari Kabupaten Ponorogo koin ini dijual dengan harga 15.000 rupiah per keping dan terjual sebanyak 13 keping Kemudian masih dari Kabupaten Ponorogo, koin ini dijual dengan harga Rp1.499 per keping dan terjual sebanyak 2 keping Dari platform Jodri Online Shopee, kita beralih ke Tokopedia Dari Kabupaten Sleman, koin ini dijual dengan harga Rp5.000 per keping dan terjual sebanyak 60 keping lebih Kemudian dari Jakarta Pusat, koin ini dijual dengan harga Rp15.000 per keping dan terjual sebanyak 100 keping lebih Dari Jakarta Pusat, koin ini dijual dengan harga Rp4.000 per keping dan terjual sebanyak 250 keping Kemudian dari Jakarta Pusat juga, koin ini dijual dengan harga Rp4.000 dan terjual sebanyak 100 keping Dari Jakarta Utara koin ini dijual dengan harga 15.000 rupiah per keping dan belum terjadi penjualan Kemudian dari Kota Ngawi koin ini dijual dengan harga 1.200 rupiah per keping dan terjual sebanyak 5 keping Kemudian dari Kota Makassar koin ini dijual dengan harga 5.000 rupiah per keping dan terjual sebanyak 1 keping Kemudian dari Kota Tangerang koin ini dijual dengan harga fantastis yaitu 5.000 rupiah per keping dan belum ada pembelinya Kemudian dari Kota Bandung koin ini dijual dengan harga 14.000 rupiah per keping dan belum terjual Kemudian dari Jakarta Barat koin ini dijual dengan harga 22.000 rupiah per keping dan belum laku terjual Kemudian dari Kabupaten Halmahera koin ini dijual dengan harga 10.000 rupiah per keping dan belum laku terjual Kemudian dari Kota Magelang koin ini dijual dengan harga 25.000 rupiah per keping dan belum laku terjual Jadi ternyata bukan satu orang saja yang menjual, ternyata lebih dari satu yang menjual 25.000 rupiah per keping dan belum laku terjual Kemudian dari Kota Medan koin ini dijual dengan harga 700.000 rupiah per keping dan belum ada pembelinya Dan di situs Internasional Nomista, harga standar uang koin pecahan 5 rupiah ini adalah sebagai berikut Untuk kondisi good atau jelek adalah 0,05 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 802 rupiah Sedangkan untuk kondisi VF atau bekas edar tapi layak di koleksi, harganya adalah 0,46 dolar Amerika atau setara dengan 7.386 rupiah Sedangkan untuk kondisi UNC atau bagus, harganya 0,76 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 12.194 rupiah per keping Saat video ini dibuat, kursu dolar Amerika Serikat adalah 1 dolar Amerika setara dengan 16.045 rupiah Sobat Youtube, itulah tadi beberapa contoh postingan harga uang koin pecahan 5 rupiah tahun 1970 Baik di media sosial, Facebook maupun di sejumlah marketplace Jika diamati, ternyata koin ini dijual dengan harga yang bervariasi Dari mulai harga yang termurah hingga harga yang paling mahal Jadi dari beberapa contoh postingan tersebut, bisa disimpulkan bahwa harga pasaran uang koin ini adalah Mulai 1.500 rupiah sampai 15.000 rupiah per keping Dan harga yang cukup banyak terjual adalah 4.999 rupiah per keping Dimana salah satu toko online mampu menjual uang lokam ini sebanyak 541 keping Harga paling rendah adalah 1.200 rupiah per keping Dan harga paling tinggi yang saya temukan adalah 25 juta rupiah per keping Jadi sudah jelas, harga pasaran uang lokam ini hanya ribuan sampai puluhan ribuan saja Jadi tidak benar jika uang pecahan 5 rupiah ini bisa laku jutaan hingga puluhan juta rupiah per keping Tapi kalau dibanderol atau dijual jutaan atau puluhan juta rupiah memang benar adanya Tapi itu hanya harga penawaran Dari orang-orang yang halu yang kepingin cepat-cepat kaya dari perjualan uang koin Dan faktanya, koin pecahan 5 rupiah jenis ini yang dijual dengan harga fantastis Belum pernah ada ceritanya laku terjual Jadi kalau ada orang yang mengharap koin ini bisa laku puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah per keping Saran saya segera bertobat Karena mungkin Anda sedang bermimpi Mengapa uang kuno dengan harga fantastis sulit terjual? Uang kuno dengan harga fantastis akan sulit terjual tentu saja karena harga tersebut tidaklah wajar Di toko-toko online ada ratusan bahkan mungkin ribuan pedagang yang menjual koin jenis ini dengan harga yang sangat murah Jika ada barang yang sama dengan kualitas yang sama dijual dengan harga yang murah Tentu saja orang akan memilih uang kuno yang memiliki harga murah dibandingkan dengan harga yang sangat mahal Dan jika sobat youtube ingin menjual uang lukam jenis ini ke para pedagang uang kuno Tentu saja harganya bisa lebih murah lagi dari harga pasaran Karena tentu saja para pedagang uang kuno juga ingin mendapatkan keuntungan dari berjualan uang kuno Dan ketika para pedagang uang kuno tersebut menjual uang kuno jenis ini Belen tentu bisa langsung terjual Kadang harus menunggu hingga bertahun-tahun baru bisa terjual Dan jika sobat youtube ingin menjualnya secara online Untuk saya ad ini saya rasa waktunya kurang tepat Karena saat ini harga koin jenis ini sangat murah sekali Saran saya lebih baik disimpan saja dulu Siapa tahu beberapa tahun kemudian harganya akan semakin mahal Namun jika sobat youtube ingin sekali menjualnya Karena mungkin terdesak kebutuhan ekonomi Sobat youtube bisa menjualnya secara online Baik di media sosial facebook maupun di marketplace Atau situs jual beli online Dan syarat saya jualah koin ini dengan harga sewajarnya Kalau bisa jualah dengan harga pasaran Harga pasaran bisa kita ketahui dari mengamati beberapa postingan dari para pedagang lainnya Harga yang paling banyak ditemukan dan harga tersebut terbukti laku terjual Itulah yang dimaksud dengan harga pasaran Mengapa kita harus menjual sesuai dengan harga pasaran? Tentu saja agar supaya uang kuno logam atau koin yang kita jual cepat laku terjual Sobat youtube demikianlah video kita kali ini tentang harga pasaran koin pecan 5 rupiah Tahun 1970 yang dilansir dari berbagai sumber Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat youtube semua Terima kasih sudah mampir di channel uang kuno official dan menyimak video ini hingga selesai Mohon maaf jika ada informasi yang keliru Jika video ini bermanfaat silahkan klik subscribe, like, komentar positif, dan share sebanyak-banyaknya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam numismatik Sukeng rahayu Sukeng setuluran Salam numismatik